Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan saya Nusdianto Triakoso kali ini saya akan berbagi tutorial untuk mengekspor question bank tapi sebelumnya klik tombol like and subscribe agar sejawat sekalian tidak kehilangan berbagai macam informasi terkini tentang tutorial pada web e-learning nah sejawat yang saya hormati di dalam e-learning dalam proses pembelajaran secara online kemudian ada beberapa kegiatan yang kita lakukan termasuk salah satunya adalah evaluasi evaluasi yang kita lakukan biasanya dilakukan dengan berbagai cara termasuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang itu kemudian bisa kita buat pertanyaan-pertanyaan sebut di dalam question bank atau di dalam bank soal nah kali ini saya akan berbagi tutorial untuk mengekspor question bank untuk bisa kita gunakan di tempat lain atau di kelas lain atau di web e-learning di tahun akademik yang berbeda jadi tujuannya adalah mengambil semua data-data bank soal kita kemudian kita pindahkan dengan melalui fasilitas import di kelas lain atau di web e-learning yang lain di tahun yang berbeda bagaimana caranya? kita ikuti langkah-langkahnya jadi setelah tampilan web e-learning kita muncul kita masuk ke kelas yang kita tuju saya akan mengambil data-data question bank atau data-data bank soal saya seluruh bank soal saya di semester yang lalu semester genap tahun 2019-2020 karena kegiatan pembelajarannya sama dengan yang semester genap 2021 saya akan mengambil itu kemudian nanti akan kita import di kelas yang tahun sekarang jadi setelah kita menuju ke kelas kita disini saya akan menuju ke kelas saya akan kita temukan beberapa kelas saya saya pilih saja kelas A ada 6 kelas saya tentang ilmu penyakit dalam kemudian setelah masuk kita cari di menu administrasi di bagian paling bawah ini kemudian kita temukan menu question bank atau bank soal kita kita klik menu question bank kita kemudian kita melakukan untuk memilih export dari seluruh question bank dari sini kita tampak ketahui ada tab question jadi seluruh pertanyaan itu ada di tab ini dengan membuat pertanyaan baru dan seterusnya ada tab kategori jadi saya sudah membuat berbagai macam kategori soal jadi disini tampak berbagai macam soal tentang jantung tentang pretest tentang soal-soal praktikum untuk multimedia tentang kasus misalkan ya jadi banyak begitu berbagai macam kategori yang saya buat kemudian kita pilih export tujuan export adalah mengunduh mengunduh semua soal-soal di bank soal kita atau di question bank kita nah begitu kita klik tombol export maka akan muncul tampilan seperti ini jadi kita akan export kemudian yang pertama kali kita lakukan adalah memilih file format jadi format apa yang akan kita simpan nanti manakala kita mengunduh yang paling umum atau mungkin yang paling compatible dengan model ya kita pilih model XML format jadi kita pilih ini kita klik kemudian masuk ke bagian tab general di bagian bawahnya ini export kategori yang mana yang akan kita ambil bisa kita mengambil di salah satu kategori saja misalkan kita bisa pilih dengan mengklik itu ya misalkan kita klik respirasi dan jantung ada 14 soal disitu kita bisa pilih itu saja misalkan kalau kita inginkan tapi kalau kita menginginkan semua kategori itu kita import maka kita bisa pilih di bagian apa namanya utamanya begitu ya jadi kita pilih di seluruh kelas tadi itu seluruh kategori kita ambil kita unduh jadi kemudian ini tombol centang write category to file dan write to context to file kita biarkan default begitu saja kemudian tinggal kita klik tombol export ya dengan begitu kemudian alat akan memproses secara cepat dia akan mempersiapkan untuk kemudian kita bisa mengunduh file-file yang kita perlukan untuk nanti bisa kita manfaatkan di tempat lain atau kita perlukan untuk di kelas lain kalau seandainya ini tidak segera terunduh tampak di bagian bawah ini akan ada question bank yang kita unduh jadi sementara ini ada dua question bank sebelumnya saya pernah melakukan itu kalau seandainya tidak muncul ini kita bisa klik tombol continue ini supaya proses pengunduhan langsung dilakukan tapi biasanya kalau sistemnya berjalan dengan cepat maka bagian yang kita unduh tadi itu akan segera masuk ke bagian download atau bagian yang kita unduh nah ini salah satu contoh saja ada bagian yang saya unduh sudah terunduh secara lengkap secara sempurna tinggal kecepatan tadi itu tergantung kepada koneksi jaringan kita dan besarnya file-file bank soal yang kita unduh jadi semakin besar juga semakin lama butuh waktu yang panjang semakin sedikit akan sangat cepat sehingga di bagian ini kemudian sudah kita dapatkan file yang kita unduh jadi cukup mudah untuk bisa melakukan proses ekspor question bank tadi itu yang itu nanti akan kita manfaatkan untuk menjadi sumber soal di kelas yang lain yang nanti akan saya berikan tutorialnya di kelas semester genap 2021 dalam proses pembelajaran semester yang berjalan ini aktif ini silakan diikuti terus tutorial saya terutama tahapan selanjutnya adalah tutorial bagaimana kita mengimport hasil ekspor question bank kita hari ini di dalam kelas yang akan saya berikan setelah ini demikian mudah-mudahan bisa diikuti dan ketemu dengan saya pada tutorial-tutorial berikutnya bersama saya Nusdianto Triakoso Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati